Yahuhu, Yahuhu Suku Nias adalah kelompok etnik yang mendiami dan berasal dari Pulau Nias Sumatra Utara. Suku ini menamakan diri Ono Niha yang berarti anak atau keturunan manusia sedangkan Pulau Nias disebut Tanu Niha. Menurut cerita rakyat Nias yang disebut Hoho, manusia pertama yang tinggal di Nias disebut Soanua atau Onondela yang merupakan keturunan penguasa kayangan bernama Ibu Serici. Ia mempunyai enam anak yang kemudian disuruh turun ke bumi menggunakan Liana Lagara atau sejenis tumbuhan merambat. Saat turun itu anak-anak Ibu Serici terbagi dua, sebagian tetap di atas pohon dan sebagian lagi jatuh ke bumi karena Liana Lagara yang merahuk. Mereka yang tetap di atas pohon disebut Onondela atau manusia pohon, bercirikan kulit putih dan berparas cantik. Sedangkan yang jatuh ke bumi tinggal di gua-gua dan disebut Nada Oya atau manusia gua, bercirikan tubuh lebih besar dan berkulit lebih gelap. Ada juga cerita tentang Raja Sirau yang tinggal di pohon kehidupan Sigaru Tora'ah di Teteheli, Ana'ah. Raja Sirau mempunyai sembilan putra yang disuruh keluar dari Teteheli, Ana'ah karena memperebutkan tahta Sirau. Sedangkan menurut penelitian arkeologi ditemukan bahwa Pulau Nias sudah dihuni sejak 12.000 tahun yang lalu. Diperkirakan, penduduk Nias berasal dari daratan Asia, sehingga penduduk Nias memiliki kemiripan budaya dengan Vietnam. Sementara, berdasarkan penelitian genetika disimpulkan bahwa orang-orang Nias berasal dari Taiwan yang masuk melalui Filipina pada 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Dalam berkomunikasi, suku Nias menggunakan bahasa Nias yang termasuk dalam rumpun bahasa Sumatera Barat Laut, Kepulauan Penghalang. Serumpun dengan bahasa Batak, Alas, Gayu, Mentawai, dan suku-suku lainnya di sebelah Barat Sumatera. Orang-orang Nias sejak dulu dikenal dengan budaya berperang atau warrior, sehingga dijuluki bangsa Separta asli Indonesia. Mereka akan bertarung mati-matian untuk membela wilayah dan harga dirinya. Banyak persoalan antar-desa diselesaikan dengan jalan berperang. Para pedagang Persia yang pernah berdagang dengan orang-orang Nias sekitar tahun 851 Masehi atau abad ke-9, mencatat betapa menyeramkannya budaya berperang di Nias, khususnya budaya mengayau, yaitu memenggal kepala musuh. Apabila seorang laki-laki ingin menikah, ia harus membawa satu kepala musuh yang ia penggal. Dengan budaya perang dan mempertahankan harga diri ini, membuat suku Nias sangat sulit ditaklukkan oleh penjajah. Bahkan, Belanda membutuhkan lebih dari 150 tahun untuk menaklukkan Nias. Tiga kali Belanda melakukan ekspedisi militer ke Nias yang dimulai pada tahun 1756 sampai 1856, tetapi baru berhasil menaklukkan Nias pada tahun 1914. Sebelum Injil masuk ke Tananiha, masyarakat Nias menganut kepercayaan panemba adu atau penyembah berhala. Mereka menyembah roh leluhur yang dibuat dalam bentuk patung-patung kayu atau batu. Dalam kepercayaan panemba adu, dikenal dewa-dewa terpenting seperti Lawelangi sebagai raja segala dewa dari dunia atas, Lature Danu, raja dewa di dunia wawah, dan Silewe Nazarata, dewi yang melindungi para ere atau pemuka agama. Injil pertama kali masuk ke Nias oleh misionaris Perancis yang diutus oleh misi luar negeri Paris pada 1832. Awalnya, seorang vikaris katolik di Malaysia bernama Jean-Baptiste Boucher sangat bersemangat untuk memberitakan Injil ke Nias. Tetapi ia tidak mendapatkan izin dari kolesennya, sehingga tugas itu diserahkan kepada John Pierre Fallon dan John Lorraine Berard. Tuduannya tiba di Lasara Gunung Setoli pada Maret 1832. Tetapi sebulan kemudian, salah seorang di antara mereka meninggal, disusul oleh seorang lagi tiga bulan kemudian. Misi protestan masuk ke Nias pada tahun 1865 melalui sending utusan RMG Jerman, yaitu Ernst Ludwig Denninger. Awalnya dia adalah tenaga sending di Borneo 1847. Tetapi pada 1859 terjadi pemberontakan hidayat di Kalimantan untuk mengusir semua orang kulit putih yang dianggap sebagai penjajah, termasuk para misionaris. Akibat pemberontakan itu, RMG mengutus Denninger ke Tanah Batak. Tetapi ketika ia masih di Padang, istrinya sakit keras, sehingga ia harus tinggal di Padang untuk merawat istrinya. Di Padang, Denninger berjumpa dengan pendatang-pendatang dari Nias yang jumlahnya cukup banyak. Dari mereka, ia belajar bahasa Nias dan semakin berninat untuk memberitakan injil ke Pulau Nias. Denninger sempat berniat mendirikan gereja bagi orang-orang Nias di Padang. Tetapi niatnya tak kesampaian, karena kebanyakan warga Nias di sana adalah pendatang dan tidak menetap. Selanjutnya, Denninger mengurus izin dari Gubernur Jenderal di Batavia untuk melaksanakan misi ke Pulau Nias. Pada 11 Agustus 1865, ia berangkat dari Padang ke Sibolga dan tiba di Nias pada 27 September 1865. Ia tinggal di rumah sekretaris pemerintah Belanda, lalu membeli rumah di Gunung Sitoli. Denninger memulai pemberitaan injil dengan mengajar anak-anak menulis, membaca dan berhitung. Selain itu, ia juga aktif membagikan obat-obatan sambil mendoakan mereka yang sakit. Pada 14 Februari 1872, RMG mengutus Wilhelm Thomas dan disusul oleh Friedrich Kramer pada 1 April 1873. Dengan bantuan mereka, Denninger terus mengembangkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Baptisan pertama akhirnya dilaksanakan pada tahun 1874. Pada 1921, jumlah orang Nias yang dibaptis mencapai 60.000 orang. Dan pada 1936, dibentuklah Senode Banuaniha Kirisoprotestan atau BNKP. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!